Nah ngomong-ngomong kerjasama kita dengan Dishub Kota Surabaya, kita ingin mengetahui sebenarnya pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor itu seperti apa. Karena tentunya dari pemirsa SBO TV saat ini dan juga warga masyarakat Kota Surabaya mungkin masih belum mengetahui dengan adanya pelaksanaan ini. Nah apa itu pentingnya tentunya kita akan membahas selama satu jam ke depan. Dan amannya juga tidak tersendiri pemirsa karena sudah ditemani oleh Bapak Subagio Utomo selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub Kota Surabaya. Terima kasih Bapak sudah datang ke sini ya, selamat siang. Baik Pak, kita langsung saja nih Bapak ya tentang pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Saya sempat tuh Bapak waktu itu mengikuti pelaksanaan uji emisi tersebut begitu ya. Namun saya ingin mengetahui sebenarnya melatar belakangi pelaksanaan uji emisi gas buang ini tahun 2017 seperti apa nih Bapak? Jadi dalam rangka berganti hari Palhawan 2017, pemerintah Kota Surabaya dalam ini dinas perhubungan mengajak masyarakat khususnya keluarga Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam uji emisi simpatik ini Bapak. Jadi uji emisi simpatik ini dalam arti bukan ada kelebihan nambang batas, pelanggaran, diadakan penindakan. Bukan, jadi kami ini menarik simpatik masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraannya. Karena apa uji emisi ini adalah salah satu daripada kontrol untuk kelestaran lingkungan hidup kita Mbak. Jadi dari wadah emisi gas buang kendaraan kita di belakangnya itu ada mengandung racun-racun yang berbahaya terhadap kelestaran lingkungan. Baik terhadap lingkungan tumbuh-tumbuhan ataupun kepada manusia. Oke, berarti memang dengan pelaksanaan di tahun ini berbedanya dengan tahun sebelumnya mungkin karena ingin menarik simpatik begitu ya Bapak ya. Berarti memang tidak perlu ditakutkan ya Bapak ya. Bukan seperti operasi seperti itu ya Bapak ya. Oke baik, memang sebenarnya apa sih Bapak yang melatar belakai mengapa menjadi salah satu pelaksanaan yang simpatik justru Bapak? Iya, jadi gini uji emisi simpatik ini salah satu dari pelaksanaan undang-undang khususnya di undang-undang 22-29 di pasal 2010, 2011, 2012, sampai 2013. Dan juga nanti undang-undang di lingkungan hidup, kaitan dengan kelestarian lingkungan. Jadi kami dari PERDA 3 tahun 2008, pengendalian penyimpanan udara dari sumber bergerak itu diamanatkan di dinas perhubungan. Jadi kami mengendalikan, mengawasi daripada peroperasi kendaraan bermotor ini untuk emisi gas buangnya Bapak. Karena kita tahu memang seperti kita katakan Surabaya ini kalau jam-jam sibuk, khususnya jam perangkat kerja, pulang kerja kan berkumpul macetnya kendaraan. Sudah macetnya polusinya Bapak ya? Lada polusi tinggi itu kerugian masyarakat yang tinggi, khususnya kesehatan, kelestaran lingkungan tadi, Mbak. Oke, tapi kalau misalkan kita membandingkan prosentase daripada polusi udara di kota Surabaya khususnya untuk di tahun lalu dengan tahun sekarang, apakah ada perbedaan, Pak? Alhamdulillah, jadi dari tahun ke tahun ada penurunan, Mbak. Jadi kalau mungkin data yang kami punya, khususnya kendaraan bermotor yang berbahankan bakar bensin, itu ada kenaikan. Kelulusan rata-rata itu sudah di atas 90 persen, Mbak. Baik. Ya, jadi kalau mungkin kalau di solar itu memang kita masih rendah, mungkin kelulusan sekitar 60 persen. Karena terus terang saja, kita mengajak simpatik masyarakat untuk mengatasi tentang emisi ini, karena masyarakat itu perlu tahu bahwa kendaraannya itu di belakangnya, kenalpotnya itu mengeluarkan gas beracun. Kalau tidak dilakukan maintenance, perawatan yang bagus, otomatis racunnya ini berbahaya. Kalau dia batas normal, memenuhi ambang batas, otomatis tidak beracun, Mbak. Begitu ya, Pak. Tapi ada tidak sih, Pak, cerita menarik dibalik ketika pelaksanaan uji emisi gas buah, misalkan. Ada yang tidak lulus, bagaimana sih kira-kira penerimaan daripada si pengendara tersebut? Apa yang ada yang marah nggak sih, Pak, kira-kira kayak gitu tuh? Begini, Mbak. Kalau yang marah nggak ada, cuma malah-malah kebanyakan masyarakat itu sadar. Jadi, kalaupun tidak lulus, kita akan kerjasama dengan belakang-belakang ATPM. Baik Toyota, Susu, DASU, dan lain-lain, Mbak. Kita arahkan kepada mekanik dia untuk memberitahu bahwa keuntungan daripada emisi gas buahnya, apabila dia memenuhi ambang batas, otomatis satu, bahan bakar irit. Kedua, tarikannya mobil sempurna, pembakarannya sempurna, Mbak. Apabila nggak memenuhi ambang batas, boros. Belum lagi nanti pencemaran-pencemaran yang dia buatkan itu. Karena emisi gas buah ini kelihatannya orang nggak begitu kenal dengan apa sih bahayanya daripada emisi gas buah ini. Kami contohkan aja apabila untuk laki-laki seperti itu, Mbak. Kalau tidak bisa jadi laki-lakinya. Kalau perempuan mengandung janinnya bahaya, seperti rokok itu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari para pengguna kendaraan, sampai dengan sejauh ini berarti, kalau mengalami penurunan dari segi polusi udara, pengetahuan maupun juga informasi dari para pengendaraan juga semakin baik. Apakah seperti itu, Pak? Betul. Jadi kami simpatik ini adalah edukasi pada masyarakat. Satu, karena bagaimana dia tahu betul tentang emisi itu kalau tidak kita edukasi. Nah, terus bagaimana kendaraan ini biar sempurna dalam pengoperasian di jalan, kalau tidak edukasi. Jadi seperti dia harusnya maintain rutin di bengkel-bengkel. Kalau di bengkel-bengkel-bengkel berjalan sudah ada datanya, Mbak. Ini kadang sudah waktunya check-up, servis harus di telpon oleh bengkelnya. Pak, waktunya. Gitu, Mbak. Diingatkan. Ini kan edukasi-edukasi ini kan tidak semua yang kendaraannya seperti itu, Mbak. Kadang-kadang kendaraan yang teman-teman kelas menengah ke bawah kan kadang-kadang pokoknya kalau tidak rusak, tidak ke bengkel. Padahal tidak gitu. Harusnya kan perawatan. Agar bagaimana tetap, istilahnya kendaraan ini tetap menemui persenalan tekniklah jalan. Tetap siap gitu ya. Baik. Tapi berbicara mengenai ketika pelaksanaan uji emisi kan biasanya yang di-screening kan tidak hanya kendaraan pribadi ya, Bapak. Ada kendaraan yang besar, atau juga kendaraan umum gitu. Kira-kira kalau untuk yang kendaraan umum, Bapak, dibandingkan di tahun sebelumnya. Apakah sekarang sudah banyak yang lulus uji emisi atau malah masih banyak ini, Bapak? Jadi kalau kendaraan umum, angkutan barang, angkutan umum ya, baik backup, truk gitu. Itu sebetulnya sudah 6 bulan sekali dilakukan uji berkala kendaraan. Dan di dalam uji berkala itu itemnya adalah uji emisi. Tapi uji berkala itu sifatnya bukan statis, dinamis. Kalau tidak adakan perawatan rutin dari pemilik, otomatis kelaikannya pun tidak terjamin. Nah, kami setiap bulannya dinas perhubungan itu ada minimal 4 kali, Mbak. Melakukan operasi emisi gas buangnya jamping ke surat-suratnya lain. Baik tata cumuat, tata muat, ataupun bukti lulus uji, dan izin angkutan, dan lain-lain. Kita lakukan minimal 4 kali. 3 kali di jalan, 1 kali di terminal. Nah, kalau uji yang rutin bulanan itu, untuk kendaraan-kendaraan yang wajib uji, kita lakukan tindak tilang, Mbak. Kita sidangkan di pengadilan. Kendaraan wajib uji itu seperti apa? Seperti itu tadi, angkutan umum, angkutan barang. Nah, kalau besok ini kita simpatik. Jadi, walaupun taksi, angkutan umum, angkutan barang, ya walaupun mobil pribadi kita sasar semua. Kita lakukan uji emisi, di situ kita bagi brosur-brosur. Kalaupun kendaraan mereka itu memeniam bahan batas, kita kasih souvenir, Mbak. Oh, gitu ya? Iya. Dikasih souvenir malah ya, Pak. Itu kalau yang lulus ya, Pak? Kalau yang gak lulus gimana, Pak? Lulus, kita sekiranya gak lulus. Nanti kita alahkan dari teman-teman ATPM, bengkel itu. Mungkin dari mereka ada istilahnya diskon-diskon khusus. Jadi, kalau dia melakukan perawatan di bengkel Toyota, mungkin ada diskonnya free daripada berapa persen untuk ongkos kerja. Kalau seberpandang mungkin, Pak. Saya kira itu. Begitu ya, Pak Ea. Dan kalau misalkan kita berbicara mengenai kendaraan, kan mungkin biasanya para pengendara wanita kurang mengetahui terkait dengan mesin dan segala macamnya, dan termasuk perawatannya juga, begitu kan, Pak Ea. Bahkan seringkali saya pernah bertemu dengan ibu-ibu yang menggunakan kendaraan mobil, yang di bawah tahun 2000-an ini sudah cukup takut kalau misalkan ada tes uji emisinya, tapi takut malah karena kendaraannya tua, begitu ya. Jadi malah emisi gas buangnya, polusinya jelek, begitu, Pak. Apakah memang seperti itu kalau dari kendaraan? Tidak. Jadi dalam arti, kendaraan itu bukan karena usia. Kendaraan itu karena perawatan, Pak. Kelahikan jalan kendaraan itu karena dirawat. Walaupun sekarang tahunnya muda, tapi dia kurang perawatan. Otomatis hanya dipakai saja. Otomatis kan daripada kelahikannya juga pasti tidak terkontrol, Pak. Tapi kalau pun dia kendaraan tua, di bawah tahun 2010, tahun 2000 saja lah. Kalau dia perawatan itu bagus, otomatis bagus. Beritahu memang kalau warga-warga yang kelas menengah bawa, kan punyanya itu, jiman akan dirawat terus, kan. Bagus, Pak. Tapi kalau untuk perawatan mobil sendiri, Bapak itu secara normalnya itu harus seberapa sering, Bapak? Sebulan sekali, atau bagaimana? Jadi begini, kalau mungkin lihat pemakaian, Pak. Kalau kita sampaikan tadi, kalau di Ganti Oli, kan pemakaiannya hanya kilometer. Kan gitu. Tapi perlu daripada kendaraan ini setiap hari juga di cek. Dipanasi, kalau misalnya orang-orang wampam itu ya. Dipanasi, di cek. Mungkin dilihat juga. Nanti daripada kerjanya mesin, ada semuanya apa enggak. Kan klik, kedengaran juga. Nah, nanti sepiling-sepiling daripada pedal gas, pedal rem, ataupun kopling, ataupun roda kemudi, semua di cek. Jadi, sewaktu-waktu mungkin ada susulan ke luar kota oleh keluarga yang sakit. Langsung siap laik jalan, langsung berangkat saja. Oke, baik Pak Subagio. Karena kita harus tidak terlebih dahulu ya, karena diskusi akan kami lanjutkan. Wisa Jada Pariwara berikut ini. Terima kasih sudah menonton!